Biasanya mobil yang udah di create dari pabrikannya, yang pake turbo udah pasti lebih bagus Dari estetika, dari bentuk mobilnya Masuk, masuk, kali itu masuk, karena gue memperhatikan misalnya Mercedes nih ya Tadi dulu kan kita tim NA, nggak boleh dong Oh, kita harus selalu argumen ya? Iya, 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 iya Gantra terus, nggak boleh krono Disel versus bensin Disel versus bensin Wah, gue demen nih Mana nih tim Disel nih? Cak-cak lagi, mau cak-cak lagi Tau dong, mana dong Oke, baik-baik lagi sama gue, Alir Aisb Channel, karena terlengkap dan terabat, apalagi kalau bukan di HSL Nah, di video kali ini kita ngerong otomotif lagi, sambil ala-ala podcast bareng temen-temen nih Ini ada Haji Odi dari World X House, ini ada Mas Adit dari Great Auto, media mainstream Men, MSM Dan yang di samping gue ini, ini dia, founder-nya, World Expert X House Dacat Hahaha Dia kenapa sih? MC bro, gimana? Tidak dulu, ya Gata gue nih Jadi, di video kali ini kita akan melakukan perdebatan lagi, perdebatan sisa Perdebatan itu adalah perdebatan antara, ini seru banget nih Antara bensin dengan diesel Berapa lo teku bensin udah? Emang seseru nih? Seru loh, seru banget loh Eh namanya di tiktok loh, jangan salah Bensin versus diesel Oh lagi viral nih Lagi viral, iya Oh, gue diesel dong Diesel Kita mentang mobilnya baru Gue angin diesel lagi Gak apa-apa kita pukulin dia Gak apa-apa kita pukulin dia aja Gak apa-apa kita pukulin dia Gak apa-apa kita pukulin dia Ben, diesel Kita tiga nih Lalu jatuh Sekarang apa pembahasan kita nih Apa yang mau jadi segmen pertamanya apa nih Yaudah power dulu dong dari awal Eh gak dulu bang, sebelum power Yang paling disorot pertama kali adalah Ekonomis Itu paling besar Enggak gue Gue biar kata anak balap anak bensin Dia kalah Nah Eh gimana? Apa yang mau dilawan? Kan emang intan bencolan Mantep kan gue Mantep kan gue Aku kayak kita bawa muter-muter dulu Tunggu bahasan Nah Biar durasi panjang Ya mati Ya mati Efisiensi, efisiensi yang ngomongin Efisiensi iritnya Ya udah pas Kalau iritnya Itu kurang kesini kan? Kayaknya Pas Emisinya bensin Polusi Eh hari gini siapa sih yang ngomongin polusi? Siapa sih yang ngomongin emisi? Eh eh mobil diesel Lama-lama juga gembul Kayak gemi gemi tuh Tergantung settingannya lah Gue nanya Hari gini siapa yang ngomongin polusi? Ya ada lah Enggak gue cuma nanya Regulasinya di pemerintahan juga ada Iya Sekarang kan diesel juga udah ada kan? Iya Diesel modern itu Termasuk clean power juga Ya bener Sudah less banget Tapi secara tenaga Efisiensi Air full ratio nya AFR nya tuh Itu kan mempengaruhi emisi AFR Air full ratio Kan itu Astagfirullahaladzim Jelaskin Menjadi sekolah nih Lu orang dalap boy Wah Bukan Gue mah ngerti tapi kan ini nonton banget Oh iya Ini ada jago aja Enggak udah Jangan daging-daging banget bahasnya kulit aja Intinya lebih irit diesel Menang diesel daripada bensin Iya Berarti segmen pertama Keiritan menang bensin Tergantung Kalo bensinnya gak dihidupin Irit dia Bener pokoknya kalo gak dihidupin Solar juga Diesel kalo gak dihidupin Sekarang Gue bicara power Sekarang segmen kedua berarti ya Sekarang segmen pertama Efisiensi BPM Udah kelas menang diesel nih Nah sekarang segmen yang kedua Power Power Oke Oke Tenang Bensin sama solar sama sama NA Menang bensin Aduannya sama apa? Innova Bo Itu udah tubuhnya Bo Ya udah Fender lama Fender lama Fender lama Lo gak kasih kalo pengen ngebut dikocok dulu tugasnya Ya bisa Lu tim mana sih sebenernya? Lu tim diesel apa? Kalo main streamnya dia emang diesel Udah sebenernya lu gendang suara dalam ini Masa main ngalah-ngalah aja? Bukan begitu Pak Ji Sekarang mohon maaf Lu mau bandingin mobil Apa namanya Bensin sama diesel yang tahun lama Ya Allah Ini kita bikin podcastnya 2021 Tau sih Please Kalo lu mau banding-bandingin Bandingin yang tahun sekarang nih Mobil apa coba? Bandingin sama Fortuner tuh Tapi turbo Tapi turbo Lah Ya diesel sekarang udah kebanyakan turbo Diesel diesel modern itu turbo Yes Kenapa di turboin? Karena punya kelemahan Itu dia bener Powernya kurang Itu dia makanya Powernya kurang Tambahin sama ini Lagu juga bisa dong Mercy coupe turbo Gue bilang juga bensin Mercy coupe turbo Mercy coupe Mercy coupe turbo Ya power menang loh Walaupun 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 Bensin turbo Mau coba sama BMW Yang diesel Mau coba Oh coba Sama-sama tuh Sekarang kita bandinginnya Kalo secara tenaga nih Yaudah mobil-mobil yang beredar aja Sekarang Nih Si Arfi misalnya Sama-sama Sama-sama turbo deh Misalnya si Arfi turbo Siya si Arfi turbo Si turbo sama Fortuner atau Innova turbo Iya Jangan si Arfi Ya jelas lah Ya jelas lah beda pak Fortuner kan jatohnya kelasnya bukan Loh mainnya kasta lah Loh mainnya kasta lah Loh mainnya kasta lah Harga lah mainnya kasta lah Kita kalo misalnya mau memberikan itu harus apple to apple Jangan apple to jeruk Ya gimana sih udah apple jeruk Nonton nih netizen nih Tolong dibantu nih Gimana nih Lakukan orang tuh ya Gak bisa Kalo dari segi tenaga pun Kalo menurut gua Diesel sekarang itu Mesinnya tuh udah Rata-rata hampir semuanya udah pake turbo So selain menang BBM Mereka juga menang tenaga Tapi dengan CC yang sama Dengan mobil yang sama Ya kelas mobil yang sama lah ya Menang dari sini Coba gini deh Conteksnya kalo misalnya Mobil yang sama Nah sorry kita ngomongin mobil yang sama Udah dimodifikasi Ini aja Innova Apa? Innova adalah bensin sama diesel Bener Nah Oke Baru kita ngomongin daging kalo kayak gini ya Nih gua punya konkursi begini Sama-sama nih Innova Mari customer gua sendiri baru ngomong Kalo yang diesel Dia turbo Hasilasi awal dia menang Tapi kalo top speed Yang bensinnya menang gitu Jadi ada nilai ini masing-masing Tapi Tapi hari gini mau ngejar-ngejar top speed Dimana sih? Jalan tolong sih banyak bro PSBB Paul PSBB itu artinya apa? Tapi bukan nyuruh ya Kita gak nyuruh ya Kita gak nyuruh Dia cuma nyari contoh Dia nanya contoh Kita kasih jawaban Cuma gak nyuruh PSBB Susah kan? Susah kan? Susah kan? Emang gampang ngomong depan kamera Ini kan bentar lagi Pondametronnya ya Torlantas Torlantas Jadi kalo misalnya dari segi power Menurut Paji masih besar Jadi gini kalo Torsi menang diesel turbo Innova turbo Innova turbo Torsi dari 0 sampai ke 120 Tapi kalo top speed menang Innova bensin Berarti skornya satu sama dong? Sama Gak kalah kita Gak kalah Gak kalah Nah berarti kalo dari segi power nih Segmen nomor 2 Dari Torsi masih menang diesel Kalau top speed Ya bak Oke lah menang bensin Eh gua udah pertanyaan menarik nih Masuk ke yang menang baru apa gimana? Masih di sini Masih soal ini nih diesel Masih soal sama bensin Ya kan Ini gini loh Ini kita kan satu perit Dipedah satu-satu Iya anak Ini gua makannya ini mau ngerti diesel berbentuk sendiri Tim diesel berantuk Anaknya isi kompang Berarti masih segmen 3 Karena di segmen 1 kan Evidensi BBM Dua power Power impas nih Iya 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 Gua gak ngerti nih mainan lu nih Iya makanya Ragi orang ini Yang ngomong buat Channel ISR Boi sekali-sekali channel ISR Bisa kita ancak-ancak Aku serius Lanjut lanjut Pernanyaan gua adalah Kalau mis Untuk modifikasi performa Di engine ya Berapa yang lo butuhkan Berapa uang ya Sampai ke Misalnya performa yang lo pengen gitu Tingginya Nah itu kan bisa dibandingin tuh kan Misalnya bensin lo butuh berapa Buat sampai 200 hp Atau 300 hp Di diesel Nah berapa ayo Coba ngomongin budget modifikasi Budget modifikasi bener Kalau gua liat imbang ya sekarang ya Kenapa Karena yang bensin pun Produsen bensin pun Develop mesin turbo Ya sama-sama turbo nih ya bicaranya ya Udah Udah lebih Jauh lebih baik daripada Dulu Contohnya kayak FK Civic FK Data?" Heng Perd improving Langsung Inggris Ganti kalau gue susah tuh, gue semuanya lewat tuh lewat, stop and go, naik turun lewat berita lu tapi disini lah, gue akuin obri project berhasil gak ada yang bilang gagal sih memang sombong amat bali besok Aceh, besok Aceh oh itu dia supportnya? siap, ada di kamera apa lu? udah support support dong ini baru saudara nih meter setengah saudara hampir bakal jadi gak? masih bisa gak? selama bendera kuning apa sih gak jelas jadi udah nih, segmen tiganya imbang kalau untuk development untuk modifikasinya berarti imbang kalau gue sejujur sih kalau untuk modifikasinya jujur gue masih belum tau karena gue belum pernah memodifikasi diesel sih baru kemarin Fortuner itu pun baru remaptok baru stage 1 lah dari experience temen-temen gue sih ya keluarnya juga gak jauh beda outputnya? output dan money yang mereka keluarin cara budget sih, beda-beda tipis lah sebenernya sekarang oke oke, berarti masuk segmen 4 apa coba yang kalian bandingin? apa coba apa yang menurut lo bensin lebih unggul daripada diesel? coba Sof ini ya ini Prestige unggul apa solar? unggul apa bensin? pake apa? pertama kresi ini yang salah ini yang salah ini yang salah apa itu salah doang gak? apa mana ada Ferrari diesel bro nah prestige kalau prestige mah tergantung mobilnya aja ya dit ya ya Ferrari kan ada yang kayak ini Enggak, kita ngomongin paradigma masyarakat lah Mulai bergeser nih ternyata pemikirannya Kenapa dulu diesel itu kayak di anak tirikan gitu ya Karena banyak misalnya panther buat angkot gitu Penggunaannya gitu kan buat angkat ganteng Kenapa bisa panther buat angkot? Karena iri Terus torsinya juga lumayan Dan mesinnya bandel Nah dengan perkembangan teknologi dieselnya itu sendiri Makin apa ya Ternyata orang makin terbuka nih pikirannya Pertama tadi kita ngomongin ekonomis gitu Perawatan juga kalo misalnya memakan solar busuk Ya filternya aja gitu kan Filter solarnya aja nih yang diperhatiin gitu Belatiin canggih matang canggih Enggak dong diesel Enggak dong Enggak Justru karena diesel inovasi di dunia otomotif Engine khususnya Harus hati-hati itu tadi dari segi bahan bakar Harus hati-hati Loh sama aja emang masuk angin Enggak bener Susah ngerokinnya Gitu-gitu Tapi balik lagi ke prestis ya Kayak kemarin itu Gue ditawarin orang F30 BMW F30 mesinnya diesel Hmm Coba Tapi kan jarang Baru dia-dia doang tuh Loh enggak Berarti kan maksudnya gini loh Pabrikan besar aja seperti BMW Sudah mengeluarkan versi terbarunya dengan diesel Tapi banyak yang beli gak Tapi banding yang bensin Enggak juga Segmen keempat apasih Enggak Enggak Masalahnya emang ada Itu kan segmentasinya jadi Kita ngomongin segmentasi khusus lagi gitu Terkentu si BMW ngeliat marketnya kayak gimana Ternyata berdasarkan statistik ya lebih banyak yang terjual lagi Sebenernya bukan perkara kebanyakan masalah statistik Iya Tapi kenapa? Karena track record penjualan Nah itu dia Dari dulu itu ya orang selalu apa-apa bensin Apa-apa bensin Tapi hati-hati Bentar lagi kan udah ada listrik Iya Aduh Aduh Ini program listrik Jadi sekarang pertanyaannya segmen keempat ini yang menang siapa nih? Bensin apa diesel? Kayaknya seri sih Seri juga Masih seri Berarti kita masih merasa Jadi jadi larinya ke lifestyle-an Jadi ya intinya balik lagi nih Kalo ngomongin yang udah 4 segmen kita pertanyakan Eh masih unggul diesel sebenernya Karena satu unsur yang gak bisa kebeli tadi Unsur pride dan prestige itu Mobil itu udah mengakar panjang tuh Berarti kalo gitu biarkan netizen yang menjawab Oke Oke boy Ini kalian boleh tentuin di kolom komentar Menurut kalian yang pertama nih Ada dua pertanyaan gue Yang pertama ya Apakah bener prestige kalian memiliki mobil bensin itu lebih baik Daripada memiliki mobil diesel? Itu yang pertama Yang kedua Kalian gimana boy Diesel atau bensin? Atau bensin Oke Jawabin tolong komentarnya Oke Video kita perdebatan notif kali ini Dengan ketiga manusia hidup Terima kasih Jangan lupa komentar juga Kira-kira konten kayak gini perlu gue perbanyak apa enggak Oke Terima kasih semuanya Gua Lirai Sudur Diri Gua Lirai Sudur Diri Gua Lirai Sudur Diri Gua Lirai Sudur Diri Jangan lupa ingat fellow ingat HSR Sub indo by broth3rmax Tadi 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 Terima kasih telah menonton!